Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jadi Alhamdulillah bisa ngonten lagi Jadi malam-malam ini saya ini masih sekitar jam 11an teman-teman jam 11 malam Tepatnya hari Sabtu tanggal 12 Oktober kalau tidak salah Jadi saya mau unboxing unboxing apa ini namanya Plakson yang ngeori soalnya yang kemarin ngeori sama 12 volt Jadi mungkin dia agak nyendat ya harusnya harusnya agak nyendat Jadi saya belikan yang ngeori yang 6 volt di bawahnya 6 volt Supaya apa memang khasnya Honda Wind itu di klakson juga memang mempunyai karakter ya dia Jadi klaksonnya warnanya Kalau baru memang masih bagus warnanya seperti besi Seperti besi tapi kalau untuk sudah lama usianya nanti akan berwarna seperti besi tua ya Seperti bel-bel mega pro new seperti itu Jadi langsung aja kita unboxing karena juga waktu yang kita butuhkan secara cepat Itu aja yuk langsung yuk kita unboxing Ini yundawinnya terus dan ini paketnya oke kita unboxing dulu lanjut Oke lanjut teman-teman ada dua paketnya ini ya Nah ini yang kesatu Udah-udah kelihatan lah Dari sana Dari mana mas ini dari ripat Jadi ripat ini juga lapak terkenal juga dia ada di Tokopedia juga Bukalapak juga ada Dia melayani spare parts repat Honda Wind juga Honda Green Astria tapi lebih kejondong ke Green Astria Karena dia emang sukanya kebiasanya emang suka Honda Green ataupun Honda Astria Mas Heri kita promodikan ya mas Heri Teripat Nah ini dia ya Kasnya Klatsong Dari di belakangnya emang ada tulisan Mitsuba Kita bekas aja langsung semuanya nanti kita review satu ke satu Oke oke Ini yang kedua Kemudian Ini dari Sumah Kota Surabaya Ini apa mas ini adalah Itu teman-teman Karet Karet bar step Kaki Pijakan kaki depan Step depan Jadi kenapa diganti aus Dan sudah berlubang Ya otomatis Saya ganti biar lebih Lihatnya cantik Dan cantik Oke Oke Ternyata Tidak 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 Bukun Tidak 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 Hai aku aku luar yang lumayan nih masih bisa dipakai lagi babelnya ya teman-teman bisa dipakai untuk jualan lagi nah ini punyanya KC5 tuh KC5 itu kok tepatnya Bunda GL teman-teman jadi KC5 ada terus sama GF6 kalau GF6 ini khusus untuk Honda Wind yang untuk KC5 nih kayaknya Tiger ada di GL Max Pro ada terus sama di Honda Wind KC5 juga bisa disubstitusi PNP plug and play PNP jadi teman-teman Honda mungkin ketemu sambil sharing aja ya kita ya mungkin ketemu pernah denger spare part kalau mungkin hand grip PNP Honda Wind original PNP itu maksudnya plug and play jadi masih sama cuma memang kode taknya aja yang berbeda jadi teman-teman jangan ragu juga enggak saya-sanya enggak saya ragu karena PNP juga sama plug and play ya teman-teman ya coba kita dekatkan oke ntar nah ini dia teman-teman ya sorry kalau agak burung ya nah KC5 seperti ini loh depannya itu nah jadi dia kotak dan ada juga dua macam seperti ini kotak juga sama model-modelnya kotak enggak bulat ya yang depan ya tapi dia banyak lebih celahnya ini lebih banyak miliknya apa ya sini kalau enggak salah itu ya Mega Pro Pringus kayaknya ada dua orang diri saya ganti KC5 juga yang ini Mitsubaradi yang laksanandawin ya kan nah kita coba teman-teman kita kok tulisannya Mitsubar made in Indonesia gitu nah ini made in Indonesia terus nah itu dia biasanya disini teman-teman Mitsubar saya bukakan saya bukakan ini dengan memang juga rencana juga mau saya pasang ya nah jadi pindahnya sama Honda Grand dia juga sama seperti ini Mitsubar juga enggak cuma dia lubangnya ini satu jadi besi platnya untuk gantungan ini cuma separuh sini aja dulu juga sendah saya review bagaimana bunyinya bedanya seperti ada lebih nyaring teman-teman nah ini dia ya Mitsubar oh maaf nah ini Mitsubar Mitsubar oke kelihatan enggak teman-teman nah nah Mitsubar ya kan oke mantap jiwa oke seperti itu terus untuk review karet bar stepnya yang KC5 tadi ya teman-teman ya nah ini dia KC5 nah ini dia teman-teman kalau yang enggak PNP Honda Wind ya bisa dipakai tapi dia kurang orinya lebih presisi yang ini teman-teman jadi punya saya ini yang Honda Wind di sebelah sana itu dia sini sudah berlubang mungkin karena usia juga siap dipasang siap dipasang oke mantep udah gitu aja teman-teman jadi besok vlognya saya pasang mau pasang plaksonnya sama bar stepnya jadi supaya lebih greget lebih kelihatan memang ori ya teman-teman jadi yang ori tetap saya tetap kasihkan ori yang sudah upgrade seperti lampu ini lampu enggak usah saya sepil pas teori cuma dalamnya bohlamnya dia sudah upgrade jadi warnanya kuning bagus teman-teman lebih bagus dan bisa di kalau ditekan holder kirinya alias dim dimnya dinyalakan lampu jarak-jaraknya dinyalakan dia berwarna biru ke kuning-kuningan mantep pokoknya enggak sepil manggapan oke lanjut terus segitu aja teman-teman besok kita sepil lagi oke pemasangannya mantap mantap terima kasih